Intro Halo pikiran kami, Piknikers Assalamualaikum semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya Kali ini kita mau ajak kamu untuk mampir ke salah satu warung makan atau rumah makan yang ada di daerah Talun Letaknya itu nggak jauh dari SPBU Ciperna ya Piknikers Kalau misalnya kamu main-main ke Cirebon dan keluar melalui tol Ciperna Mungkin kamu bisa coba untuk mampir ke warung Mimi Sepuh yang ada di daerah Talun, Cirebon, Jawa Barat Ini adalah suasana Jalan Insinyur Soekarno yang akan mengarah ke daerah Talun Jadi di daerah Talun ini tuh tepatnya Taman Sampiran Setelah Taman Sampiran itu ada Pasar Desa Sampiran Nah nanti kita akan mengarah ke arah Talun Nah di beberapa tempat di Talun itu terkenal banget dengan warung kopi manis, kafe padi dan juga warja Jadi letak dari warung Mimi Sepuh ini tidak jauh dari warja Atau kalau misalnya kamu datang dari arah Talun Ciperna Maka letaknya itu sebelum warja Kalau misalnya nggak mau pusing kamu tinggal ketik di G-Maps warung Mimi Sepuh Kenapa sih kita ajak kamu ke sana? Alasannya tuh selain memang pengen banget ngerasain suasana makan di ala-ala pedesaan zaman dahulu Di desa ala-ala Cirebon gitu ya Picnikers Pastinya juga tempat ini menjual makanan-makanan yang berkonsep Cirebonan mungkin ya Dan juga pasti ada cita rasa kopi yang ditawarkan Jadi mungkin kalau misalnya kamu mampir ke daerah ini nggak ada salahnya nih Kalau misalnya kamu mampir juga ke warung Mimi Sepuh Nah Picnikers kita tuh sudah dekat banget dengan warung Mimi Sepuh Nah kebetulan kita tuh keterusan jadi kita puter balik Nah lokasinya itu sebelum warja Nah ini ada pelang warung Mimi Sepuh Kamu tinggal belok ke kiri aja Di sini ada lokasi yang kita mau tuju Dan pastinya ada parkiran yang cukup banyak menampung kendaraan ya Picnikers Baik roda 4 maupun roda 2 Nah for your information aja nih Kalau tempat ini tuh memang terkenal banget dengan warung-warung makanan jadul Atau warung kopi yang konsepnya itu alam Jadi kamu bisa makan atau bisa sekedar kongkow minum kopi Baik itu di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari Dengan suasana di tepi pesawahan Wah ketika kamu datang Kamu akan disambut dengan Gapura Gapuranya ini mirip banget dengan suasana Zaman dulu ya Picnikers ala-ala pedesaan di Cirebon Jadi kalau misalnya kamu mampir ke sini Kamu bisa merasakan makan dengan konsep atau suasana pedesaan di Cirebon Kalau kamu sudah masuk ke sini, kamu akan disambut dengan mas-masnya ya Picnikers Nah disini itu kamu bisa pilih apakah kamu makan di indoor disini ya Picnikers Dengan konsep bangku ataupun lesehan Nah atau kamu mau pilih yang outdoor Ini adalah konsep yang indoor dulu Suasananya cukup adem karena memang suasana itu dekat dengan pesawahan Nah makanan yang ditawarkan disini adalah soto talun Jadi soto khas desa talun yang ada disini ya Picnikers Selain itu kamu juga bisa mencicipi beberapa jenis makanan tumisan Yang ala-ala pedesaan gitu ya Picnikers Dan pastinya dengan teman telur crispy ya Nah kamu bisa coba disini dan harganya itu sangat terjangkau ya Picnikers Jadi kamu bisa nongkrong, happy dengan harga terjangkau dan perut kenyang juga Nah sekarang kita mau ajak kamu untuk ke area outdoor Ini adalah area outdoornya Konsepnya itu menggunakan kursi-kursi yang wooden begini ya Picnikers Dan disini memang konsepnya itu ala pedesaan zaman dulu Jadi jadul tapi jangan khawatir disini kamu bisa kembali ke masa lalu Sambil makan dan juga ngobrol bersama orang terdekat Kalau kamu duduk di area outdoor Kamu bisa mendengar kicau burung yang ada di sangkar ini ya Picnikers Sambil menikmati suasana pesawahan Plus dengan hiasan atau ornamen-ornamen kayu yang sangat alami Pastinya tempat ini bisa mengajak kamu untuk bernostalgia sedikit ke masa lalu Oke Picnikers sekarang kita lihat lagi ada apa disini ya Picnikers Pastinya tempat ini tuh ada musholanya Toiletnya juga bersih ya Picnikers Dan pastinya suasananya tuh bikin syahdu gitu ya Apalagi kalau misalnya ditemenin rintik-rintik hujan kali ya Nah selanjutnya kita mau icip-icip makanan yang sudah kita pesan Kita pesan coklat panas ya Picnikers Dan satu lagi itu kopi gula aren Rasanya tuh oke banget manisnya tuh pas Jadi kalau kamu kesini kamu bisa coba dua minuman ini ya Picnikers Nah selanjutnya ini risoles kalau gak salah ya Picnikers Isinya tuh ayam dan rasanya itu juicy banget ayamnya Ada sedikit rasa manis tapi gak bikin enek Terus kita juga pesan disini jus alpukat Dan rasanya itu oke semuanya Jadi kalau misalnya kamu kesini boleh nih untuk dicoba-coba ya Picnikers Itu risoles mini tapi kayaknya gak mini ya Pak Gede Gede enak ya Gede enak ya Gede enak ya Gede enak Isinya apa juga Oh ayam ya Ayam cincang Terus ada mayonaise sama saus Sambal Asin manisnya pas Enak ya recommended ya Memang satu porsi itu isinya dua 12.000 ya Oke Tapi enak Recommended Recommended Jadi ini tuh soto khas talun Talun tuh nama daerah disini ya ya Nah isinya itu ada apa aja nih ya Ada tauke Terus Ada daging ayam Oh ada ayam Ada Ini tuh Ayam suwir ya Ayam suwir Ini tauco yang dimana Eh tauco apa Oncom Oncom Oh oncom goreng ya Oncom goreng ya Nah disiram sama apa itu Kuah santan Kuah santan Enak Pak Gurih apa gimana Misalnya pas lah Soto bening tapi bukan gitu Tapi itu kan biasa santan ya Antan tapi santannya kan Bening gitu ya Oh gak terlalu pekat ya Oke Ini kakak juga makan Kayaknya yang khas disini Itu itu ya Enak ya Buat kamu yang mau beribadah Karena disini juga ada Tajuk Mimi Jadi tajuk Mimi ini Adalah Musola Yang konsepnya itu adalah Pedesaan ala Cirebon Tempat ini tuh Memang Nyaman ya Picknickers ya Karena memang Tidak hanya menawarkan Makanan yang harganya terjangkau Tetapi juga dengan Nuansa yang Berbeda Dengan konsep-konsep Cafe Di sekitarnya Nah kalau misalnya Kamu ingin Merasakan Nongkrom Makan Misalnya Atau ngobrol Bersama teman Atau kolega Atau juga keluarga Di tempat yang sedikit Berbeda Dengan konsep Rumah Atau pedesaan Alat Cirebon Masa lampau Mungkin kamu bisa Mampir Atau wajib Mampir Ke warung Mimi Sepuh ini Dan sampai disini dulu ya Videonya Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Untuk menu makanannya Kita akan sisipkan Di belakang ya Picknickers Terima kasih Buat kamu yang sudah nonton Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa